Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Rita. Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi minggu yang lalu. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang perataan kalimat. Perataan kalimat ada di bagian sebelah sini. Ini yang akan kita pelajari. Ini adalah contoh cerita tikus dan singa. Ini terdiri dari 4 alinia. Alinia pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kita mulai dengan perataan left atau rata kiri. Kita block dari sebelah sini. Setelah itu putih left atau rata kiri. Nah, kita lihat di sebelah kiri rata di bagian kanan tidak beraturan. Jadi, rata kiri berarti sebelah kirinya rata, di bagian kanan kurang beraturan. Untuk alinia kedua. Kita block dulu. Setelah itu pilihan yang kedua adalah center. Center ini adalah rata tengah. Kita klik. Nah, dia akan berada di tengah-tengah. Tidak seperti di atas. Ini posisinya di tengah-tengah. Coba untuk lebih memudahkan, kita ubah untuk judulnya. Kita klik rata tengah atau center. Nah, dia berada di tengah-tengah. Seperti hanya judul perataan kalimat. Nah, ini akan kelihatan sekali. Ini karena suatu alinia kurang begitu kelihatan. Untuk alinia ketiga. Kita ubah menjadi like right atau rata kanan. Nah, ada perbedaan. Rata kanan berarti di sebelah kanan rata. bagian kiri tidak beraturan. Jadi, kebalikan dengan rata kiri di alinia pertama. Kalau kiri, yang kiri rata, bagian kanan tidak beraturan. Tapi kalau rata kanan, bagian kanan rata, bagian kiri tidak beraturan. Sekarang untuk alinia terakhir. Kita lakukan perataan untuk yang terakhir atau justify rata kiri dan kanan. Nah, kita lihat. Sebelah kiri rata dan sebelah kanan rata, rati. Jadi, ini menggunakan justify atau rata kanan dan kiri. Nah, tugas kalian hari ini adalah Yang pertama, menyalin rangkuman. Yang kedua, belajar mengetik kalimat. Kalimat yang akan kalian ketik bebas. Tidak harus sesuai dengan contoh. Boleh mengambil tema yang ada di tematik bi-Indo atau di BKN. Jadi, kalimat yang untuk kalian latihan mengetik tidak usah banyak-banyak. Hasil latihan tidak perlu dikirimkan ke Ibu Rita. Minggu depan baru kita penilaian. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati.